Bab 379 di mana serangan besarnya. Harold baru saja duduk dan Evan membuatkan teh untuknya secara langsung. Harold telah memberikan kontribusi besar pada situasi keluarga Savio saat ini. Evan berkata kepada Harold, kakak, kamu tahu garson sepertinya adalah orang dari keluarga ini kan? Harold mengangguk, kabar baik yang ingin dia sampaikan kepada Evan terkait dengan garson. Selagi berbicara, Evan menyerahkan secangkir teh yang baru dibuatnya kepada Harold. Terima kasih kakak. Harold memegang cangkir teh dengan kedua tangan dan hendak meminumnya. Evan berkata, aku telah mengusir keluarga garson dari keluarga kita dan nama mereka telah dicoret dari silsilah keluarga. Piam! Cangkir teh di tangannya langsung jatuh ke lantai, pecah berkeping-keping. Kakak, apa yang barusan kamu bilang? Kamu mengusir keluarga garson dari keluarga kita. Oh! Kakak, kenapa kamu begitu bersemangat? Ku beritahu ya, meskipun garson memiliki sedikit pengetahuan dalam bidang bisnis, tapi dia hanya memberikan kontribusi kecil untuk keluarga kita. Dan lagi tahukah kamu siapa yang sudah dia singgung? Dia menyinggung keluarga Ren. Dia mengebiri Theodore hanya dengan gunting. Sekarang keluarga Ren telah mengirim banyak grandmaster untuk membunuh keluarga garson. Kurasa semuanya hampir selesai. Besok pagi, media akan melaporkan ada mayat yang mengambang di laut, atau mayat yang terpotong-potong di tempat sampah. Sudah selesai, sudah selesai, sudah selai. Harold, yang awalnya bersemangat untuk memberi tahu Evan kabar baik, dia terdiam di sofa, wajahnya muram. Evan memandang Harold dan dengan cepat bertanya, ada apa? Kakak, apa kau tahu hal bodoh apa yang sudah kau lakukan? Bodoh! Evan mendengus dingin. Aku pikir aku sudah menangani masalah ini dengan sangat baik. Keluarga kita kan selalu melakukan ini. Garson menyinggung keluarga Ren dan aku mengusirnya dari rumah. Aku juga telah mengumumkan bahwa keluarga garson tidak mempunyai hubungan apa-apa lagi dengan keluarga Safio kita. Hidup dan mati mereka tidak ada hubungannya dengan kita, itu sama dengan menghindari semua risiko yang akan terjadi, kamu malah bilang bahwa aku tidak melakukannya dengan benar. Kakak, tahukah kamu? Kamu sudah membuat kesalahan paling serius dan mematikan. Harold memandang Evan dengan cemas, tahukah kamu kenapa aku pergi ke utara untuk melakukan perjalanan bisnis kali ini? Evan berkata, bukankah kamu bilang untuk menyelidiki hal yang sangat penting? Berak! Harold memukul mejal. Itu dia, masalah yang aku selidiki justru terkait dengan garson. Hasil penyelidikan yang sudah kulakukan. Jika keluarga kita ingin melampaui keluarga Ren dan menjadi keluarga nomor satu di Shanghai, kita harus mengandalkan garson. Evan tercengang sejenak dan kemudian berkata, omong kosong kenapa harus garson. Sebelum mengetahui kebenaran orang itu, garson memang hanya orang kecil yang tidak ada artinya sama sekali. Bahkan jika seluruh keluarga ia meninggal, tidak akan ada efeknya sama sekali untuk bisnis di Shanghai. Tapi sekarang berbeda. Nada bicara Harold naik jadi sangat tinggi. Di perjamuan makan malam itu, walaupun garson menyinggung perasaan Theodore, tapi dia juga membantu orang yang berstatus sangat tinggi dan mendapatkan hati orang itu. Evan dengan cepat berkata, siapa orang berstatus tinggi itu? Mengapa aku tidak tahu? Harold menghela nafas lama, orang berstatus sangat tinggi ini sangat sederhana, dia menggunakan undangan milikku untuk masuk ke perjamuan malam itu. Saat ini, Harold menutupi dahinya dengan ekspresi kesal. Awalnya itu sudah sangat sempurna. Semuanya hancur seketika hanya karena kakaknya terlalu terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Malam itu, istri pria berstatus tinggi ini menghadiri perjamuan makan keluarga kita dengan sangat sopan. Di perjamuan, Theodore ingin menyetubuhi istri dari pria dengan status tinggi tersebut. Garson dari keluarga kita yang maju untuk menghentikannya dan kemudian dia dipukuli oleh Theodore. Tapi garson juga berteman dengan pria berstatus sangat tinggi ini. Dan sejauh yang aku tahu, garson dan istri dari pria itu masih teman sekelas. Mendengar ini, tangan Evan yang tadinya membuat tes sudah mulai bergetar dan wajahnya menjadi semakin pucat. Bab 380 Pemilik Baru Kakak, kamu benar-benar tidak tahu seberapa kuat pria ini. Kali ini aku pergi jauh-jauh ke ibu kota untuk bertemu dengan pemimpin lamaku dulu. Aku hanya ingin bertanya tentang level orang yang sudah setara dewa perang ini. Hasilnya, apakah kamu tahu apa yang dikatakan pemimpin lamaku kepadaku? Saat ini, seluruh hati Evan sudah hampir copot. Dia merasa jantungnya tersumbat di tenggorokannya. Dia menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Harold mengucapkan kata demi kata. Dial benar. Benar. Tidak. Bisa. Diselidikif. Mendengar ini, wajah Evan menjadi pucat dan biru, bahkan menghitam. Atasan lama Harold juga seorang tokoh terkenal di ibu kota. Bahkan dia tidak memiliki otoritas untuk menyelidiki level dewa perang ini. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya orang Inil. Evan sangat menyesal. Menyesal karena dia telah melakukan sesuatu dengan begitu sembrano. Tanpa mengetahui penyebab kejadian tersebut, Garson sudah diusir dari rumah. Kakak, Garson telah bersama orang setara dewa itu dan keluarga kita bisa ikut naik bersamanya. Di depannya, keluarga Ren tidak ada artinya. Apalagi keluarga keluar besar lainnya di Shanghai. Setiap kata dari kata-kata Harold menghantam dada Evan seperti kepalan tangan yang besar. Yang lebih penting sekarang adalah dengan bantuan dewa perang ini, Garson dan keluarganya pasti akan bangkit. Akankah Garson membalas dendam terhadap keluarga kita? Evan dengan cepat berjalan ke sisi Harold. Sambil memegang lengannya erat-erat, dia bertanya dengan gugup, apakah masih ada cara untuk menebusnya sekarang? Harold menghela nafas panjang, ekspresinya tidak dapat diprediksi. Harold tahu terlalu sangat banyak tentang karakter Evan. Orang seperti Evan yang terlahir sudah dengan kemewahan dan memiliki segalanya, telah dimanja sejak kecil. Dia tidak pernah bisa menghargai betapa sulitnya untuk bertahan hidup sebagai orang rendahan. Karena Harold sendiri adalah seorang tentara dan telah menderita selama beberapa tahun, dia lebih bisa untuk menghargai sesuatu. Harold menatap lurus ke arah Evan dan berkata, Kakak, satu-satunya solusi saat ini adalah dengan membuang harga dirimu. Kita berdua akan pergi ke rumah Garson secara pribadi dan menjelaskan masalah ini dengan jelas kepadanya. Meskipun aku tidak tahu banyak tentang Garson, tapi opini dari semua orang untuknya cukup baik. Kita harus membuatnya kembali ke keluarga kita dengan memakai perasaan dan kasih sayang. Dengan cara ini, mungkin kita bisa mendapatkan perhatian dewa itu. Baiklah, aku akan mendengarkanmu, ayo kita pergi ke rumah Garson sekarang, kata Evan lalu berjalan keluar. Tiba-tiba Evan memikirkan sesuatu, dengan cepat berkata, Arson telah membawa banyak pasukannya ke rumah Garson. Bukankah terlalu berbahaya jika kita berangkat ke sana sekarang? Mata Harold berkedip dan dia menatap Evan. Kakak, kekayaan dan kekuasaan keluarga kita sedang dipertaruhkan dalam situasi sekarang ini. Sekarang kita berdua harus segera pergi ke rumah Garson. Cuma kita berdua. Evan sangat ketakutan hingga suaranya mulai bergetar, bagaimana mungkin itu akan berhasil. Mereka membawa banyak pasukan. Harold menghela nafas untuk waktu yang lama, kakakku yang baik. Ayo pergi dan lakukan saja untuk mendapatkan perhatian dari dewa yang agung itu. Jangankan lusinan orang dari keluarga Ren. Bahkan jika ribuan orang di seluruh dunia bawah tanah Shanghai bergabung. Mereka semua pasti matil. Dewa perang itu sudah membunuh sangat banyak orang dan tidak ada yang bisa menghentikannya di dunia ini. Setelah mendengar ini, Evan yang tadinya ragu-ragu selama beberapa detik sebelum mengangguk, Oke, ayo pergi sekarang. Harold memandang Evan yang akhirnya menurut dan menghela nafas lega dalam hatinya. Dia tahu setelah masalah ini, sudah waktunya bagi keluarga Savio harus memilih pemimpin baru untuk keluarganya. Mungkin Garson adalah kandidat yang sangat cocok. Garson tinggal di pedesaan di pinggiran kota Shanghai. Bukan karena dia tidak punya uang untuk membeli rumah di kota. Itu karena pabrik yang mereka jalankan terletak di pedesaan. Mereka membangun rumah mereka sendiri. Bab 381 Batas Kesabaran Meski tidak semewah vila pada umumnya, tetap saja masih sebuah vila dengan halaman cukup luas. Harold dan Evan berkendara dengan cepat. Ketika dia hendak berbelok ke pedesaan di mana rumah Garson berada dari jalan raya, Evan tiba-tiba melihat langit di luar jendela dan ada bayangan gelap terbang di langit. Dia menunjuk ke bayangan hitam besar di langit dan berkata, apa itu? Harold juga menurunkan jendela dan melihat keluar. Saat dia melihat bayangan gelap ini, wajahnya berubah drastis. Helikopter lapis baja. Helikopter jenis ini tidak tersedia di tim lokal mereka. Dewa perang itu pasti ada di rumah Garson. Harold buru-buru mendesak pengemudi, langsung tancap gas. Pergi ke sana. Ketika mobil Harold melaju di jalan di depan rumah Garson, dia melihat sebuah helikopter lapis baja, yang terbang di atas atap rumah Garson. Aliran udara yang kuat membuat orang tidak bisa membuka mata. Gelombang udara menekan lahan di sekitarnya. Hanya satu orang yang berdiri dengan bangga di tengah hembusan angin kencang itu. Berdiri tegak. Gagah perkasal. Tak tergoyahkan. Talatanda kurang lebih hitam turun secara vertikal dari helikopter. Saat dia meraih tali tersebut, dia bergantung dan terlihat seperti dewa hari ini dan dengan cepat terbang. Segera, dia masuk ke helikopter. Sebelum mobil Harold tiba, helikopter sudah terbang dengan cepat. Harold dengan cepat menghentikan mobil di depan rumah Garson. Ketika dia dan Evan bergegas ke halaman, pemandangan di depan mereka sangat mengejutkan. Adik laki-laki Reinhardo, Arson, terbaring di tanah dengan tangan dan kaki yang sudah patah. Seluruh tubuhnya dipenuhi oleh darah. Banyak orang juga sudah terbaring di tanah. Tangan dan kaki mereka sudah patah. Mengerikan. Ada juga truk di sana. Ada beberapa anggota cloud yang melemparkan orang-orang dengan tangan dan kaki patah ini ke dalam truk seperti sampah. Garson berjalan keluar rumah saat ini dan menyerahkan masing-masing anggota cloud sebotol air mineral. Kalian telah bekerja keras, malam ini, istriku dan aku akan memasak makanan yang enak dan mengundang semua orang untuk makan malam. Evan dan Harold melangkah maju dengan cepat. Melihat keduanya, Garson, yang masih tersenyum, wajahnya langsung berubah. Aku tidak tahu ada apa pemimpin keluarga Savio sampai datang ke tempat kecil yang kumu ini, ada keperluan apa. Harold disampingnya dengan hati-hati memperhatikan bahwa Garson tampaknya telah berubah. Aura yang diberikan sangat berbeda dari sebelumnya. Sekarang Garson tidak berpura-pura. Harold dengan jelas bisa merasakan aura yang memancar keluar dari tubuh Garson. Garson sekarang terasa seperti sepotong baja yang sangat dingin, bahkan ada tatapan dengan niat membunuh dari matanya. Hanya dalam sehari, Garson telah berubah sepenuhnya. Kekaguman Harold pada cloud semakin kuat dan kuat. Harold buru-buru melangkah maju dan tersenyum pada Garson dan berkata, Garson, kenapa kamu berkata seperti itu, kami kan masih pamanmu. Kita kan satu keluarga, sebelumnya, paman tertua sudah melakukan sesuatu yang salah, kami secara pribadi mengunjungimu kali ini untuk meminta maaf. Garson tidak menjawab kata-kata Harold, tetapi menoleh dan melihat ke langit di mana helikopter itu pergi. Saat ini, Harold bertanya dengan suara rendah, kemana Tuan Refengale pergi. Garson berkata dengan ringan, keluarga Ren, Ren, keluarga Ren, teriak Evan terkejut. Mata Harold sedikit menyipit dan dia bergunam dengan suara rendah, sepertinya keluarga Ren akan segera berakhir. Saat ini, di dalam truk besar yang sedang berkendara di jalan lingkar Shanghai. Airis dan yang lainnya telah bosan di dalam mobil Audi merah selama lebih dari setengah jam. Jafar tersenyum dan berkata, tiga wanita cantik, kesabaran kami ada batasnya lho. Jika kalian tidak keluar, kami akan mengambil inisiatif untuk mengeluarkan kalian dengan paksa. Airis dan Rinoa saling memandang. Bab 382 anjing jalanan. Mereka saling mengangguk dan segera keluar dari mobil. Plok-plok-plok. Sejak tadi, John yang duduk di sofa di depan. John, dengan wajahnya santai, bertepuk tangan dengan tangan putih lembutnya. Lumayan, lumayan, benar-benar pantas menjadi wanita yang disukai tuan muda ini. Kalian memiliki bentuk tubuh yang bagus dan tuan muda ini pasti menyukainya. Kalian berdua cepat kesini sekarang. Gerbong truk ini sangat luas. Di belakang John, ada tempat tidur besar. Di dinding sebelahnya, ada barang-barang aneh dan menjijikan. John bersandar di sofa, membuka tangannya dan perlahan mengangkat kaki kanannya. Sambil menunjuk ke arah Airis, dia berkata, Sini, lepas sepatu tuanmu ini dan jilat jari kakiku. Airis dan Rinoa berdiri diam. Kamu bisa mengjilat jari-jari kakiku, itu harusnya jadi sebuah kehormatan untuk kalian selama masa hidup kalian. Apa yang kalian inginkan? Selama kalian minta dengan baik, tuanmu ini akan-akan segera memberikannya kepadamu. Melihat Airis dan Rinoa tidak berbicara. John memanggil Jafar. Jafar segera menurutinya sudah seperti anjing dan berjalan dengan patuh, membungku dan berkata, Apa yang kamu inginkan tuan Arai? Plak. John menamparkan wajah Jafar dengan keras. Kemudian, dia mengangkat kakinya dan menginjak wajah Jafar. Jafar tidak berani menghindarinya dan membiarkan John menginjak-injak wajahnya. Sekarang, julurkan lidahmu dan jilat sepatuku. Baik tuan. Jafar dengan cepat menyetujui. Dia benar-benar memegang kaki John dengan kedua tangannya dan menjilat bagian bawah sepatu kulit John dengan lidahnya sedikit demi sedikit. Dia menjilatinya dengan sangat hati-hati, tidak melewatkan detail apapun. Terlihat seperti Jafar sedang menjilati es krim ekstra besar saat ini. Sangat menawan. Selalu ada senyuman menyenangkan di wajahnya. John bertanya, Apakah sepatuku wangi? Wangi, sangat wangi, sepatu tuan Arai adalah yang paling wangi di dunia ini. John tersenyum tipis dan berkata, Apa yang kamu inginkan? Jafar dengan cepat berkata, Aku tidak menginginkan sesuatu yang spesial sekarang. Aku hanya ingin menjadi anjing tuan Arai. Kamu sangat pintar. Mulai sekarang, kamu akan terus bersamaku sebagal anjing. Ya, ya. Jafar mengangguk dengan penuh semangat. John memandang Jafar dan mengeluarkan suara sengau, Hem. Jafar segera bereaksi dan menggonggong dua kali, Wuff. Wuff. Sekarang lepas sepatuku dan jilat dari samping. Wuff. Jafar memegang sepatu John seperti harta karun, berjongkok ke samping dan terus menjilati dengan lidahnya. John mengenakan kaus kaki putih di kakinya. Dia sengaja mengangkat kakinya sedikit lebih tinggi lagi dan menunjuk ke arah Iris, sekarang kemari dan jilat jari kakiku seperti dia. Iris berkata dengan dingin, Aku tidak ingin menjadi anjingmu, mengapa aku harus menjilatnya. John tersenyum dan berkata, Kalian yang datang dari tempat terpencil tidak tahu seberapa kuat keluarga Arai, kan? John mengangkat kepalanya dan berkata dengan angkuh, yang disebut 10 keluarga teratas di Shanghai, menurut opiniku, tidak jauh berbeda dengan sekumpulan keluarga anjing. Jika aku sedang berbahagia, aku bisa membiarkan mereka untuk tetap hidup, jika aku tidak bahagia, aku bisa segera membiarkan mereka mati. Sekarang kamu sudah mengerti. Tidak mengerti. Iris sengaja menunda waktu. Kamu wanita yang cantik, tapi kenapa kamu sangat bodoh? John menurunkan kakinya dengan tidak tergesa-gesa. Jafar segera memasangkan sepatu di tangannya ke kaki John dan membiarkannya memakai dengan nyaman. Sebelum Jafar menarik tangannya, John menginjak tangan Jafar dan berdiri. Tuan muda ini sudah sangat banyak bersenang-senang dengan wanita, hanya kalian berdua yang tidak mau menurut.